Halo semuanya, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya Dan selalu semangat Dan tentunya semoga dalam lindungan Allah Amin ya rabbal alamin Oke soli-soliha Hari ini berjumpa kembali dengan Budi Tayah Dalam pembelajaran tematik Hari ini kita akan melanjutkan belajar Tematik, tema 5 Subtema 3, pembelajaran 1 ya Nah Sebelum kita belajar Kita berdoa terlebih dahulu ya Kita baca basmala bersama-sama Oke Yuk semuanya baca basmala Mulai Bismillahirrohmanirrohim Amin Semoga dengan membaca basmala bersama-sama Kita semua diberikan kemudahan, kelancaran Serta keberkahan dalam menuntut ilmu hari ini ya Nah Bu Guru akan selalu ingatkan kepada kalian Untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir Kemudian Menjauhi kerumunan atau menghindari kerumunan Dan yang keempat Ayo apa? Menjaga jarak Iya benar Nah selanjutnya langsung saja ya Akan Bu Guru sampaikan Untuk pemetaan KD-nya dan tujuan pembelajaran hari ini ya Semua bersiap Oh iya, sebelum kita mulai belajar sayang Yuk kita semua siapkan bukunya Buku tema 5 pengalamanku Kemudian alat tulisnya ya Ingat pakai pensil dan penghapus Oke, buku lanjutkan ya Sambil kalian menyiapkan bukunya dan alat tulisnya Nah, seperti yang tadi buku sampaikan ya Kita belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 Langsung ke kompetensi dasar untuk yang akan kita pelajari hari ini Nah, ada bahasa Indonesia Nanti kita akan belajar ungkapan ajakan Atau kalimat ajakan ya Kalimat ajakan nanti ada cirinya Menggunakan kata ajakan Nanti kita akan belajar itu Kemudian di SBDP Kita nanti akan mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi Nah, untuk kesempatan hari ini Kita nanti hanya belajar teorinya saja dulu ya Teori untuk membuat lempung dari tepung Atau biasa kalian sebut dengan plastisin ya Atau malam Atau playdoh Nah, seperti itu Kemudian Untuk prakteknya Membuat playdoh Atau lempung tepung tadi Nanti kita akan Gunakan hari Jumat Untuk berekspresi Membuat lempung dari tepung ya Nanti akan dipandu buburu Dengan menggunakan video Oke, selanjutnya Untuk PPKN-nya Kita hari ini belajar Karakteristik individu di rumah Nanti kita akan belajar Cari tahu Ayahku Rambutnya lurus atau keriting Bundaku Rambutnya lurus atau keriting Dan kulitnya Misalkan kulitnya putih Atau kulitnya sawo matang Begitu ya Tinggi atau pendek Nanti kita akan belajar itu Oke, selanjutnya Tujuan pembelajaran Untuk hari ini Kita nanti Diharapkan Soli-solia semuanya Diharapkan nanti dapat Menggali informasi Tentang keberagaman Karakteristik individu Di rumah dengan benar Nanti kita akan saling lihat ya Dicatet tuh Di apa Nanti di tugas kalian ada Nanti fotonya juga ditempel Di kotak yang ada di buku kalian Kemudian Nanti juga kalian akan belajar nih Mengidentifikasi ciri-ciri karya Ekspresi tiga dimensi Nanti kan membuat Lempung itu ya Lempung terigu Kemudian Apa lagi nih Mengidentifikasi bahan dan alat Untuk membuat lempung terigu Sebagai salah satu bahan lunak Dengan benar Kemudian Nanti kalian juga diharapkan Dapat menemukan Kata ajakan dengan tepat Kemudian nanti menuliskan Kata ajakan juga dengan tepat Nah nanti buku guru akan minta kalian Untuk menulis ya Nanti langsung dinilaikan ke buku guru Nah selanjutnya Kita langsung buka Di halaman seratus lima ya Sayang ya Subtema tiga pengalaman di sekolah Oke di halaman seratus lima Ini dia Halaman seratus lima Nah sekarang buku guru akan bacakan dulu Silahkan kalian simak dengan baik ya Silahkan disimak Disimak Oke Akan langsung buku guru mulai bacakan Ayo membaca Saat pergi ke sekolah Udin diantar ayah dan ibu Udin juga pergi bersama kakak Namanya Mutiara Mutiara bersekolah di tempat yang sama Wajah Udin mirip dengan ibu Nah ini gambarnya Wajah Udin mirip dengan ibu Wajah Mutiara mirip dengan ayah Nih lihat kakaknya Udin Mutiara Wajahnya mirip dengan ayahnya Biasanya seperti itu ya Kalau perempuan lebih mirip ke ayah Kalau muslim atau laki-laki Lebih mirip ke ibunya Nah kemudian Udin dan Mutiara Mempunyai ciri yang berbeda Ya pasti ya Berbeda dia laki-laki Kakaknya perempuan Kemudian Demikian pula dengan ayah dan ibu Setiap orang Mempunyai ciri masing-masing Bagaimana dengan keluargamu? Pasti juga sama ya Punya ciri masing-masing Nah coba nanti Kita ceritakan ya Ke teman-teman Nah sebelum lanjut ke halaman selanjutnya Bu Guru mau tanya dulu nih Wajah Udin mirip siapa ya? Ayo mirip siapa tadi? Iya pintar Mirip dengan ibu Kemudian Wajah kakak Udin Mirip dengan siapa ya? Iya mirip dengan ayah Udin juga memakai kacamata Ibunya juga sama ya Memakai kacamata Nah itu salah satu ciri Fisik yang bisa kita lihat Di keluarga Udin Nanti kalian lihat ya Ciri Fisik dari masing-masing Anggota kalian di rumah Anggota keluarga kalian di rumah Oke selanjutnya Bu Guru lanjutkan Nah Seperti yang sudah Bu Guru sampaikan tadi Perbedaan ciri fisik Karakteristik itu Merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang harus selalu kita syukuri Gak boleh kalian Misalkan Apa namanya? Tidak bersyukur Misalkan Ya Allah kok hidungku pesek Misalkan kok Allah kasih aku hidung pesek Kok Allah kasih aku kulit yang hitam Gak boleh ya Semua harus kita syukuri Alhamdulillah Fisik kita lengkap Kita punya hidung Kita punya telinga Punya mata yang sempurna Semua anggota tubuh kalian Bisa berfungsi dengan baik Coba bayangkan Ada kan Orang-orang yang gak punya kaki Gak punya tangan Gak punya mata Bayangkan Hidungnya juga Apa namanya? Gak punya hidung Pernah kan melihat Orang yang bibirnya sumbing Nah pernah lihat kan? Bibir kalian gimana? Bagus kan? Baik-baik saja kan? Nah makanya kita harus bersyukur Tidak boleh misalkan Apa namanya Mengeluh Ya Allah kok aku kulitnya hitam Ya Allah kok Kakiku ini Ini Gak boleh ya Harus selalu bersyukur Ucapkan Alhamdulillah Dan Semua organ kalian ini Harus dijaga dengan baik ya Mata untuk melihat yang baik-baik saja Mulut untuk berkata yang baik-baik saja Tidak boleh menjelek-jelekkan orang Tidak boleh mengajak orang ya Harus yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik Oke Atau kalau kalian tidak bisa berkata baik Silahkan untuk diam saja ya Ada hadisnya kan itu kan? Kemudian setiap orang mempunyai ciri-ciri masing-masing Nah ini contohnya Yang pertama Ayahku tinggi Badannya besar Nah Ibuku cantik Kulitnya putih Adikku masih kecil Rambutnya lurus Mirip ibuku Nah nanti silahkan kalian cari ya Kemiripan kalian dengan orang tua kalian Kemudian Saya mirip ayah Rambutku lurus Nah ini Salah satu contoh Dari ciri-ciri fisik Dan karakteristik yang dimiliki oleh Individu Setiap manusia Nah lanjut ya Sekarang kita buka di halaman 106 Nah di halaman 106 ini Sayang Coba Semua lihat di halaman 106 Ini dia Nah di halaman 106 Ayo berlatih Tempelkan foto Dan tuliskan ciri-ciri anggota keluarga mu Nah nanti di kotak yang paling atas ini sayang Silahkan tempel gambar foto keluarga kalian ya Silahkan ditempel Kemudian di halaman 106 juga Di bawahnya disini Silahkan kalian tulis Ciri-ciri anggota keluarga mu Yang ada di foto Misalkan Ayah tinggi Misalkan ditulis disini Tinggi Berbadan besar Berkumis Misalkan Boleh disini ditulis Kemudian ibu apa gitu Kakak apa Adik apa Misalkan Kalian gak punya kakak atau adik Berarti ya sudah Tidak usah diisi adiknya Tapi kakaknya aja yang diisi Kalau kalian punya Apa? Gak? Kalian punya kakak saja Berarti yang diisi yang kakak aja Misalkan Punya adik saja Berarti yang kakaknya gak usah diisi Adiknya aja yang diisi Begitu ya Soli-soliha penjelasan dari ibu guru Semua paham? Paham ya Oke Berarti Kita lanjutkan Di halaman selanjutnya Nah kita lihat di halaman 107 sayang Seperti yang tadi ibu guru sampaikan Disini Kita akan belajar membuat lempung terigu Disini Pakai terigu Tepung terigu itu Biasanya dipakai Mama kalian Bunda kalian di rumah Bikin kue Atau bikin gorengan Itu pakainya terigu Ini dia Yuk Sekarang bu guru bacakan Silahkan dicermati ya Dipahami dulu Ayah berkreasi Membuat lempung terigu Di sekolah Udin dan teman-teman Membuat lempung terigu Ibu guru Membantu mereka Nah kalau kalian sekolah Pasti nanti di sekolah Dibantu bu guru Tapi karena ini masih pandemi Bersabar dulu ya sayang Di rumah Dibantu oleh Ayah bunda Lempung terigu Untuk membuat berbagai bentuk Siti Membawa tepung terigu Dan pewarna makanan Beni Membawa garam Dan minyak goreng Udin Menyiapkan air hangat Untuk melarutkan garam Nah sekarang kita cek-cek dulu nih Bahannya apa saja Yang pertama tadi apa Tepung terigu Siti Bawa tepung terigu Dan pewarna makanan Nah pewarna makanan ini Biasanya digunakan Untuk kadang membuat kue Atau membuat jajanan-jajanan yang lain Di rumah kalian pasti punya ya Mamah ya Kemudian Ada garam Ada minyak goreng Kemudian ada air hangat Ya Ada lima bahan yang harus kalian siapkan Yang pertama apa tadi Tepung terigu Pewarna makanan Garam Minyak Dan yang terakhir adalah Air hangat Untuk melarutkan garam Ada lima bahan ya Nanti silahkan disiapkan Karena hari Jumat Kita akan praktek ya Nanti hasilnya langsung dinilai Bukuru ya Oke Kita lanjutkan Untuk proses pembuatannya Nih Cara membuatnya Ternyata mudah loh Nah Bukuru Bacakan dulu ya Larutkan 100 gram Garam Dengan sedikit air hangat Jadi Garamnya itu 100 gram Nanti bisa dikira-kira sendiri ya Kemudian Tambahkan pewarna makanan Nanti pewarna makanannya Akan Bukuru tentukan Seperti yang sudah pernah kita buat Untuk Melukis dengan jari Finger painting Kan masih ada ya Ada warna merah Hijau Dan kuning ya Waktu itu ya Kemudian Tambahkan 1 sendok Minyak goreng Jadi Setelah Garam Dikasih air Kasih pewarna Kemudian Kasih minyak goreng Kemudian Diaduk-aduk Sampai rata Kemudian Ditambahkan Tepung Ditambahkan tepung Diaduk-aduk Sampai Warnanya itu Sesuai yang diinginkan Jadi nanti Tepung terigunya Jadi kenyel-kenyel Seperti adonan Bakso Kali ya Nah itu Kemudian Nanti Setelah jadi Kalian bisa membentuknya Menjadi Aneka bentuk Yang kalian inginkan Mau bikin buah Boleh Mau bikin Apa namanya Action figures Boleh Atau Mau bentuk Mainan kalian Boleh Yang lain Apapun Boleh Nah Itu cara Membuat Lempung terigu Insya Allah Hari Jumat Kita akan praktek Bersama Nanti Dipandu Video dari Bu Guru Oke Sekarang Bu Guru Akan lanjutkan Nah Ini dia Di halaman 108 Nah Di halaman 108 Akan Bu Guru Bacakan Dulu Silahkan Disimak Bacalah Teks berikut Inilah Sekolah Udin Dan teman-teman Saat jam istirahat Udin Dan teman-teman Bermain bersama Udin Mengajak Beni Dan Edo Bermain Petak Umpet Mari Kita bermain Petak Umpet Ajak Udin Kepada Edo Dan Beni Ayo Kita Pergi Ke kantin Kata Dayu Kepada Lani Dan Siti Nah Sekarang Dapatkah Kamu Menemukan Kata ajakan Pada cerita Di atas Siapa yang tahu Kata Kata itu Yang mana Kata ajakan Mari kita bermain Petak Umpet Ayo kita Pergi Ke kantin Mana Yang merupakan Kata ajakan Yang mana Iya Mari Nah Ini Dari yang Mari kita bermain Petak Umpet Berarti Kata ajakannya Adalah Mari Kemudian Ayo kita Pergi Ke kantin Nah Berarti ini Kata ajakannya Adalah Ayo Yang digaris Bapak Guru Ini adalah Kata ajakan Mengajak Seseorang Bisa Menggunakan Dua kata Bisa Mari Ayo Ayo Kita Bermain Sepak bola Misalkan Mari Mari Sini Kita belajar Bersama Boleh Asal Menggunakan Dua kata Mari Dan Ayo Salah Satu Dipilih Boleh Mari Boleh Ayo Itu Merupakan Kalimat Ajakan Sampai Sini Paham Paham Ya Insya Allah Kemudian Di halaman Selanjutnya Nah Tugas Ya Tugas Di rumah Tuliskan Kalimat Ajakan Sesuai Pada Gambar Halaman 109 Nah Kalimat Ajakannya Apa saja Boleh Menggunakan Kata Ajakan Yang Tersedia Boleh Mari Boleh Ayo Silahkan Bisa Dilengkapi Di halaman 109 Dan Ingat Nanti Setelah Selesai Dikerjakan Difotokan Ke bu Guru Dilaporkan Ya Supaya Nanti Bu Guru Bisa Menilai Tugas Kalian Ya Oke Nah Alhamdulillah Untuk pelajaran Tematik Tema 5 Sub Tema 3 Pembelajaran 1 Sudah Selesai Semoga Anak-anak Semua Diberikan Kepahaman Dan Kepandayan Ya Dan Tentunya Keberkahan Dalam Menuntut Ilmu Hari Ini Amin Ya Rabbal Alamin Dan Bu Guru Angkat Ingatkan Kembali Untuk Mengerjakan Tugas Hari Ini Tugasnya Halaman Berapa 106 Dan 109 109 Kemudian 106 Menempel Foto Kemudian Menuliskan Ciri-ciri Dari Masing-masing Anggota Keluarga Yang ada Di Foto Nah Begitu Saja Dari Bu Guru Kita Akhiri Pembelajaran Hari Ini Dengan Membaca Alhamdulillah Dan Doa Alhamdulillah 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 Amin Sali-saliha Semuanya Bu Guru Minta maaf ya Kalau hari ini Dalam Menyampaikan materi Bu Guru Ada salah dan kekurangan Mohon maaf ya Dan Bu Guru Ucapkan Terima kasih Sekali Kepada Kalian Semua Yang sudah Bersemangat Dalam Mengikuti Pembelajaran Hari ini Bu Guru Akhiri ya Sampai bertemu Di lain Kesempatan Bu Guru Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa ya Tugasnya Untuk dikerjakan Bye Bye